Pada kesempatan ini, saya berusaha melaporkan secara singkat gambaran kemajuan pembangunan di Kota Sepulga tanpa mengurangi substansi secara keseluruhan sebagai berikut. Pertemuan ekonomi Kota Sepulga mengalami perlambatan. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Tingkat pengampuran terbuka sebesar 9,29 persen menurun menjadi 8,61 persen. Pendapatan per kapita juga meningkat, yang berarti ketimpangan di Kota Sepulga masuk kategori rendah. Bidang sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia atau IPN di Kota Sepulga meningkat. Angka melek buruk juga mengalami peningkatan. Untuk jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan, SJSM, untuk tahun 2019 mencapai 101,16 persen. Bidang infrastruktur, panjang jalan di Kota Sepulga kondisi mantap, baik dan sedang. Jumlah kumulatih masyarakat yang mendapat air minum melalui SPA sebesar 72,30 persen. Nomor 2 terbaik di Sumatera dan. Rencana mengenai penerimaan kekuangan APBD Kota Sepulga tahun anggaran 2019 dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pendapatan daerah. Rencana penerimaan sebesar Rp643.240.051.780,97 Dengan realisasi sebesar Rp610.446.905,6% atau Rp94.90% Belanja daerah sebesar Rp644.471.134.678,8 Dengan realisasi sebesar Rp581.83.861.404,64 Atau sebesar Rp90.16% Juara ketiga perencanaan pembangunan daerah seks Sumatera Utara tahun 2021 Juara satu tenaga kesehatan teladan kategori tenaga kesehatan masyarakat provinsi Juara satu tenaga kesehatan teladan kategori tenaga perawat tingkat provinsi Juara satu tenaga kesehatan teladan kategori bidang tingkat provinsi Pengharga dari Menteri Kesehatan 100% Puskesmas terakreditasi Nasib Tika Nasional Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta Pengharga dari Menteri Kesehatan 100% Puskesmas terakreditasi